Soal penghutan terkait perpanjangan SIM, terutama SIM motor, Pak. Karena ini dasarnya kan di PP76 tahun 2020. Tapi kalau saya melihat kalau untuk pembuatan SIM masih masuk akal. Tapi kalau perpanjangan SIM kita masih menghut dari masyarakat, apalagi kendaraan bermotor, saya pikir agak-agak kurang pas. Karena SIM ini sekarang oleh sebagian masyarakat yang susah cari kerja sana-sini digunakan untuk mencari nafkah. Untuk dia, apa namanya, ojol, dia bisa yang mengantar. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengusulkan, bikin surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan perpanjangan surat izin mengumbudi atau SIM tanpa dipungut biaya alias gratis. Demikian hal tersebut disampaikan Habibur Rahman dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Korpsulintas atau KKOR Lantas dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau KBA IntelKAM Mabes Polri di Kompleks Parlemen Senayang, Jakarta pada Senin 28 Maret 2022. Adapun Habibur Rahman menyampaikan usulannya itu menanggapi paparan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari KOR Lantas dan Ba IntelKAM Mabes Polri pada tahun 2022. Soal penghutan terkait perpanjangan SIM terutama SIM motor Pak karena ini dasarnya kan di PP 76 tahun 2020 tapi kalau saya melihat kalau untuk pembuatan SIM masih masuk akal tapi kalau perpanjangan SIM kita masih menghut dari masyarakat apalagi kendaraan bermotor saya pikir agak-agak kurang pas karena SIM ini sekarang oleh sebagian masyarakat yang susah cari kerja sana sini digunakan untuk mencari nafkah untuk dia apa namanya ojol ya dia bisa ya mengantar paket dan lain sebagainya modalnya ya itu hanya kemampuan berkendara jadi kalau saya pikirkan bapak ini kan bukan BUMN bukan perusahaan nggak pada tempatnya kalau kita beri target tinggi-tinggian PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!